Sekarang mungkin beberapa sudah mulai memadai, tapi nanti akan, yang punya uang cash mungkin sudah tidak dipakai lagi. Kartu kredit saja mungkin sudah tidak kepakai lagi nanti, ke depan. Pakai ini saja, bayar pakai, bukan handphonenya dipakai untuk bayar enggak. Apa? Dengan handphone itu uang kita tersimpan di handphone dan kemudian akan, kalau kita belanja, akun kita akan terkurangi di situ. Di Tiongkok saya kira sudah hampir, hampir semuanya sudah berpindah ke yang namanya Alibay. Di kita saya lihat yang sudah, apa, sudah memakai misalnya kayak GOPE ada, di Indonesia ada-ada, Petren juga sudah ada. Saya kira akan mulai ke sana, arahnya akan mulai ke sanalah. Penyesuaian-penyesuaian seperti yang tadi saya sampaikan memang harus terus kita kawal bersama-sama agar perubahan ini benar-benar memberikan sebuah peluang yang baik, memberikan sebuah lompatan yang baik bagi kemajuan bangsa kita, bukan sebaliknya. Kita terkaget-kaget dan mereka mengintervensi. Terima kasih. Terima kasih.